Kekuatan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dinilai sangat solid. Bahkan, Prabowo dianggap mampu mematahkan kutukan siklus 10 tahunan di mana setiap presiden terpilih koalisinya pasti gagal menembus kursi parlemen. Pengamat politik Universitas Indonesia Ade Reza Haryadi mewajarkan apabila Prabowo dan koalisinya dianggap mampu memutuskan kutukan 10 tahunan tersebut. Pasalnya, koalisi Prabowo yang terdiri dari Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan PBB itu dinilai sangat solid hingga menambah potensi Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024. Ade Reza beranggapan bahwa kekuatan dan soliditas koalisinya dianggap mampu mengimbangi kekuatan koalisi PDI Perjuangan. Malah Ade Reza menganggap Prabowo bersama koalisinya merupakan gabungan parpol terkuat saat ini. Dengan Golkar dan PAN yang sudah memiliki basis pemilih tetap dianggap mampu mengalahkan PDIP yang sudah 10 tahun berkuasa. Ade Reza lantas menyebut mesin politik Prabowo dinilai terlalu kuat untuk dihadapi oleh kandidat Capres yang lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!